Ini adalah mobil yang sangat berbahaya. Kenapa kami katakan berbahaya? Berbahaya untuk rival-rivalnya seperti Toyota Calya, Dehatsu Sigra, Datsun Go yang sudah tidak diproduksi lagi, bahkan Datsun Go Cross. Dengan image mobil Eropa, tanpa skema LCGC, mobil ini bisa dijual dengan harga yang sangat dekat dengan rival-rival tersebut. Dijual dengan harga Rp 179,9 juta. Ini adalah Runo Triber RX-Z bertransmisi manual. Apa yang menjadi kelebihan dari mobil ini? Di Indonesia, Runo sebagai sebuah brand masih dipandang sebagai brand yang tergolong mewah. Ada kabar baik dan kabar buruk dari hal ini. Yang pertama, ketika Anda menggunakan mobil ini, membeli mobil ini, meskipun harganya relatif terjangkau, Anda akan punya image yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Tapi kabar buruknya, mungkin tidak semua orang Indonesia familiar dengan brand ini dan khawatir mungkin soal durabilitas maupun layanan after sales-nya setelah membeli mobil ini. Tapi terlepas dari semua itu, Runo Triber ini, saya sangat suka bagaimana desainnya tidak terkesan murahan. Desainnya masih berciri khas sebagai sebuah mobil Eropa. Desainnya banyak yang simple, kemudian juga tidak terlalu banyak ornamen krum di mobil ini. Dan salah satu kelebihannya, Runo Triber secara standar di varian tertingginya sudah tersedia di RL LED di bagian bawah sini, meskipun ini tidak berfungsi juga sebagai fog lamp. Jadi ketika Anda menyalakan lampu utama atau lampu kecil, di RL LED ini akan mati. Lampu utamanya sudah menggunakan lampu proyektor, meskipun belum LED maupun HID, tapi masih menggunakan bola lampu jar sebiasa. Dengan proyektor ini bisa membuat pancaran cahayanya jadi lebih terfokus dan keterangannya jadi tidak terlalu terbias kemana-mana. Saat pertama kali keluar diluncurkan dan kami membuat video first impression-nya, Runo Triber ini menggunakan velg yang berwarna satu warna saja, warna hitam saja. Dan di sini setelah resmi diluncurkan dengan harga yang resmi, Runo Triber termahal ini sudah menggunakan velg dual tone yang akhirnya membuat tampilan mobil ini juga jadi lebih keren lagi. Uniknya, untuk lampu stand tambahan di bagian samping tidak diletakkan di bagian spion, tapi dia diletakkan di bagian over fender sini, jadi ini terasa lebih unik dan punya karakter sendiri. Kemudian karakter Triber ini juga semakin kuat dengan adanya over fender berwarna hitam-hitam ini. Dan sepertinya Runo Triber ini memang ditempatkan sebagai sebuah SUV yang kompak. Jika dibandingkan dengan rivalnya seperti Toyota Kalia maupun Daihatsu Sigra, ini lebih cocok untuk melawan langsung Datsun Go Cross. Sayangnya Datsun Go Cross juga sudah tidak diproduksi lagi di Indonesia. Di bagian sampingnya, sebagai standar sudah ada roof rail yang bisa Anda gunakan nantinya untuk meletakkan roof rack dan roof box di bagian atas untuk membawa barang yang lebih banyak lagi. Dan salah satu yang paling unik dari Runo Triber ini adalah desain di bagian samping hingga ke bagian belakang yang meninggi. Jadi ada tonjolan sedikit di bagian samping hingga ke bagian belakang untuk memberikan akomodasi yang lebih baik untuk kepala penumpang di bagian baris kedua hingga baris ketiga. Dan ini mengingatkan saya dengan Land Rover Discovery. Bagian favorit saya dari Runo Triber ini memang ada pada desainnya, dari bagian depan hingga ke bagian belakang. Saya tidak banyak protes karena memang desainnya sudah bisa dibilang sebagai salah satu mobil tujuh penumpang, MPV tujuh penumpang dengan harga yang relatif terjangkau, yang paling keren desainnya. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan sampaikan pendapat Anda soal desain dari Runo Triber ini di kolom komentar. Kelebihan lainnya ada pada fitur mobil ini. Salah satu fitur andalannya secara standar di varian termahalnya, di varian RX-Z, walaupun bertransmisi manual, mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera parkir mundur dan sensor parkir tiga buah di bagian belakang. Kemudian, uniknya, mobil ini dilengkapi dengan sistem kunci keyless seperti ini, bentuknya seperti kartu. Dan Anda tidak perlu mencet tombol yang ada di kartu ini untuk membuka kunci pintu dari Runo Triber terbaru. Anda tinggal mendekat saja ke mobilnya, dan kunci mobil ini akan terbuka automatis ketika Anda mendekat. Begitupun ketika Anda ingin menguncinya, Anda tinggal berjalan menjauh dari mobilnya, dan dia akan mengunci secara otomatis. Ini salah satu kelebihan yang luar biasa dari Runo Triber jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Sampai di bagian dalam pun, desainnya menjadi salah satu mobil di kelas ini yang paling keren menurut saya. Semuanya keren. Dashboardnya keren, bagian door trim juga cukup simple, lingkar kemudian juga desainnya sangat bagus, dan kelebihan lainnya dari mobil ini, masuknya keyless entry, Anda menyalakan mobilnya juga dengan tinggal memencet tombol engine start-stop, dan dia akan langsung menyala. Saya ingin menyalakan AC-nya dulu, karena cuaca sekarang sangat panas, dan ngomong-ngomong soal AC, knob AC ini secara desain memang sudah sangat menarik desainnya, sudah sangat baik, tapi memang kualitasnya masih terasa agak terkesan ringkih, dan agak terlalu seret. Padahal fitur di AC ini sudah cukup lengkap, walaupun tidak ada fitur climate control, tapi Anda sudah mendapatkan arah hembusan yang cukup lengkap, ada ke bagian depan, atas ke bawah, kemudian di bawah saja, bahkan Anda bisa mengaktifkan heater. Padahal heater mungkin tidak akan Anda gunakan, khususnya di Indonesia. Selain itu, ada juga tuas, untuk mengatur sirkulasi udara di dalam mobil, dan ini pengoperasinya semua sangat intuitif, sangat mudah dimengerti, dan tentunya yang saya sebutkan tadi, desainnya sangat menarik. Selain itu, fitur inggulan lainnya, ada head unit layar sentuh, yang ukurannya sebenarnya sudah cukup besar, dan head unit ini terintegrasi langsung dengan mobilnya. Bahkan head unit ini ada trip komputernya, onboard komputernya yang langsung terintegrasi, dan Anda bisa melihat bagaimana cara mengemudi Anda saat Anda menggunakan mobil ini, bahkan ada eco-coaching, ini untuk membantu Anda mengemudi dengan irit. Kemudian ada trip report juga, padahal di kelas ini, tidak ada yang menggunakan fitur seperti ini. Kemudian yang menarik berikutnya, head unit ini sudah dilengkapi dengan konektivitas atau sambungan Apple CarPlay serta Android Auto, dan ini menjadi yang pertama di kelasnya. Jadi Anda bisa menikmati musik, Anda bisa melihat navigasi, dan bagaimana kondisi lalu intasnya, ini benar-benar membuat Anda lebih nyaman dan praktis ketika mengemudikan mobil ini. Meskipun sayangnya dengan head unit terintegrasi ini belum tersedia steering switch control di bagian lingkar kemudinya, akan lebih baik lagi mungkin nanti kalau ada steering switch control. Selain itu fitur di head unit ini juga ada fitur voice command, yang memanfaatkan sambungan dengan HP Anda, kalau Anda menggunakan Android, dia akan menggunakan voice command Android, tapi kalau Anda menggunakan Apple atau EOS, Anda memanfaatkan Siri dari handphone Anda. Selain itu fitur yang sangat menarik lagi menurut saya, ada fitur auto power window di bagian pengemudi saja, tapi sudah auto up dan auto down. Padahal di revile-nya kebanyakan hanya ada auto down saja, tidak ada auto up. Dan karena mobil ini CBU dari India, sebagai ciri khas dari mobil-mobil yang diimport dari India, mobil ini juga masih ada pengaturan headlamp, ketinggian headlamp di bagian pojok bawah sini, jadi Anda bisa mengatur seberapa level atau ketinggian headlamp Anda ketika di malam hari yang Anda butuhkan. Fitur lainnya yang sangat bermanfaat, ada tuas untuk mengangkat spion tengah ini agak ke atas posisinya, sehingga Anda tidak terlalu silau jika di malam hari ada lampu yang menyorot dari bagian belakang, padahal di revile-nya ini tidak semuanya ada. Kemudian ada vanity mirror, walaupun tidak ada lampu di bagian vanity mirror-nya, di bagian pengemudi dan penumpang. Selain itu, di bagian atas ini ada mic yang akan Anda gunakan nantinya ketika Anda melakukan sambungan teleponi atau Anda menelpon seseorang lewat head unit ini. Menjadi satu-satunya yang pertama di kelas ini, Renault Triber sudah dibekali dengan fitur double blower untuk penumpang di bagian belakang dan tuasnya ada di bagian tengah, di konsol tengah ini. Anda bisa mengatur sembusan AC dan ini akan membuat penumpang di bagian belakang baris kedua maupun baris ketiga jadi lebih nyaman lagi. Padahal seperti di Toyota Kalia maupun di Hatsus Segera hanya menggunakan reskirkulasi AC saja di bagian atasnya. Salah satu kelebihan lainnya dari Renault Triber ini adalah soal kepraktisannya. Mobil ini punya banyak tempat penyimpanan. Ada tempat penyimpanan tertutup di bagian depan penumpang terdepan dan ukurannya sudah cukup besar di sini. Masih ada glove box seperti mobil biasanya. Bahkan di bagian glove boxnya ini sudah ada partisi atau sekat-sekat untuk meletakkan agar barang-barang Anda tidak tergeser-geser. Kemudian ada tempat penyimpanan terbuka di bagian tengah sini. Ada dua buah bertingkat serta ada slot USB untuk mengkonekskan handphone Anda langsung ke head unitnya. Selain itu ada cup holder juga. Empat buah di bagian tengah ada dua, di bagian door trim ada dua. Selain tempat penyimpanan di bagian dashboard di bagian tengah, ada juga tempat penyimpanan tertutup di bagian tengah yang bahkan ini bisa mengalirkan udara dingin dari asis. Sehingga kalau Anda ingin menyimpan minuman Anda agar terjaga dinginnya atau mungkin Anda ingin menyimpan coklat, Anda bisa menyimpannya di bagian konsol tengah ini dan tetap terjaga suhunya. Bahkan ini ukurannya sudah lumayan besar. Satu hal yang harus disayangkan, di bagian depan tidak ada soket 12V agar Anda bisa mencolokkan aksesoris untuk mencharge gadget Anda lebih banyak lagi. Jadi Anda hanya bisa mencharge gadget Anda atau menghubungkan gadget Anda hanya satu buah ke head unit saja. Dan yang saya suka lagi, di bagian sun visor-nya ada tempat untuk menyelipkan kartu elektronik Anda sehingga ini akan terasa praktis dan tidak harus mencinta tempat lainnya. Dengan berbagai fitur yang mungkin menjadi satu-satunya di kelasnya saat ini, sayangnya Renault Trapper ini juga masih punya kekurangan. Memang spion dari Renault Trapper ini sudah dilengkapi dengan pengaturan elektris. Tapi sayangnya belum ada fitur untuk melipat spion secara elektris atau otomatis. Jadi kalau Anda ingin melipat spionnya, Anda harus melipat secara manual, baik di kanan maupun kiri. Jadi ini akan terasa kurang praktis kalau saja Anda sering melewati jalanan yang sempit atau mungkin Anda sering parkir di pinggir jalan. Banyak hal yang saya suka dari mobil ini. Salah satunya adalah perhatian detail-detail kecil dari Renault yang membuat mobil ini jadi akan terasa lebih fungsional dan lebih praktis. Tidak hanya ada aliran AC yang sejuk untuk mendinginkan tempat pinban tertutup di bagian tengah ini, tapi di glovebox-nya juga ada lubang untuk mengalirkan udara AC yang sejuk agar barang-barang di glovebox juga Anda bisa letakkan dan terjaga kesejukan. Kemudian soal kualitasnya, walaupun mobil ini diimport dari India dan biasanya mobil-mobil India itu akan punya image yang kurang baik soal kualitas. Tapi di Renault Triber ini, kualitasnya tergolong sangat baik. Dan saya suka sekali bagaimana finishing-finishing di mobil ini terbilang sangat rapi, terutama di bagian dashboardnya, bagian panel yang berwarna silver ini, ini gloss finishingnya dan terlihat sangat rapi serta selaras dengan desain dari mobil ini. Walaupun tidak ada panel-panel soft touch, semuanya plastik keras, tapi plastiknya pun tidak terlihat murahan. Bahkan ini atau bagian Dora Tri-nya tidak ada panel soft touch, hanya ada fabrik yang lumayan empuk di bagian tempat Anda menjadarkan tangan sini, dan ini sudah tergolong sangat baik. Beberapa hal yang saya kurang suka dari kualitas mobil ini ada pada instrument cluster di bagian depan pengemudi. Di bagian instrument cluster ini memang tampilannya seperti digital, tapi sebenarnya ini bukan digital murni, hanya ada MID-nya yang tampilannya memang menggunakan tampilan digital, dan ini cukup lengkap MID-nya, ada jarak tempuh yang tersedia dari sisa bensin yang ada di mobil Anda, kemudian ada rata-rata konsumsi bahan bakar, ada rata-rata kecepatan, dan hal yang saya kurang suka ada pada bagian RPM-nya. Karena RPM ini tidak murni digital, ini adalah lampu yang menyala ketika Anda menginjak pedal gas lebih dalam, dia akan naik sesuai dengan putaran mesin, ini hanya lampunya yang naik, tapi RPM ini terasa kurang akurat jadinya. Dan membuat saya agak kesulitan ketika saya ingin mengemudi secara halus, apalagi harus melakukan upshift maupun downshift. Meskipun di MID ini ada petunjuk untuk kapan Anda, atau panduan untuk kapan Anda mengganti gigi ke atas maupun ke bawah. Selain itu, instrument cluster ini juga tidak ada tutupnya lagi, jadi tidak ada cover plastik maupun kaca di bagian depannya, sehingga ini agak terkesan kurang mahal. Padahal ini sebuah mobil Eropa yang harusnya kesannya punya kesan cukup mahal. Berikutnya ada juga indikator kunci atau tuas kunci, yang menurut saya ini terasa agak murahan bahannya serta tampilannya. Akan lebih baik lagi kalau saja tuas kunci ini atau indikator kunci ini ada diletakkan di bagian sekaligus di tuas bukaan kintunya. Tadi saya sebutkan kalau ada fitur double blower di bagian bangku baris kedua dan baris ketiga. Untuk baris kedua, kisih-kisih AC-nya ada di pilar B. Dan ini menempatkannya benar-benar terbilang cukup rapi untuk mobil dengan harga seperti ini. Sudah cukup mahal kemodir Anda dengan hembusan AC yang cukup baik, arahnya langsung ke badan Anda, tidak langsung ke kepala atau mungkin ke muka Anda. Jadi ini akan membuat Anda jadi lebih nyaman. Selain itu, saya suka sekali bagaimana Renault tidak pelit memberikan kombinasi bahan dan warna di jog mobil ini. Sehingga akhirnya mobil ini punya rasa atau sedikit rasa yang lebih eksklusif, lebih mewah sedikit. Meskipun bahan jognya ini masih menggunakan bahan fabrik, campuran. Tapi ini kualitasnya sudah sangat baik. Salah satu kelebihan lainnya dari Renault Triber ini ada di akomodasi bangku baris kedua dan baris ketiga. Karena desain Renault Triber ini sangat unik. Dia punya overhang yang cukup pendek di bagian belakang. Bahkan ruang mesin ini juga diminimalkan sehingga moncongnya juga sangat pendek. Untuk membuat ruang di dalam kabin jadi lebih luas lagi. Dan hasilnya di depan adalah posisi mengemuni dial saya. Ruang kaki yang saya dapat ini sudah sangat lega. Kaki saya juga bisa ditopang dengan baik. Jika saya duduk di bagian samping dari baris kedua ini, pahal saya ditopang dengan baik. Saya bisa memasukkan kaki saya ke bagian bawah dari jog bagian depan dan menjadi sangat nyaman. Kemudian saya juga bisa mengatur kerebahan jog baris kedua sesuai dengan kesukaan saya. Dan ini posisinya sudah sangat nyaman. Bahkan kalau Anda ingin memberikan ruang yang lebih baik di bangku baris ketiga, Anda bisa memajukan bangku baris kedua. Hingga cukup maksimal, bahkan hingga kaki saya menempel dengan jog baris pertama. Oke, posisi paling nyaman jika saya duduk menempel dengan jog baris depan adalah seperti ini. Ini posisi paling maju. Dan sekarang kita coba bagaimana rasa duduk di bangku baris ketiga. Di depan adalah posisi bangku baris kedua ke maksimal paling belakang. Sehingga memaksimalkan ruang kaki di bangku baris kedua. Di bangku baris ketiga ketika saya duduk, ini langsung menempel dengan jognya. Dan akan lebih nyaman lagi kalau saya coba majukan dulu. Dan otomatis ruang kaki yang saya dapatkan sudah sangat lega. Saya bahkan bisa menjulur kaki saya walaupun memang penopang bagian bawahnya tidak bisa menopang kaki saya dengan sempurna. Dan posisinya agak jongkok untuk saya yang berpostur 168 cm. Ini akan cukup nyaman untuk anak-anak atau mungkin orang dewasa yang tingginya tidak lebih dari 155 cm. Anda memang tidak bisa mengatur kerebahan sandaran bangku baris ketiga karena memang posisinya sudah sangat mepet dengan pintu bagasi belakang. Tapi ini posisinya sudah cukup nyaman, tidak terlalu tegak. Dan Anda mungkin bisa menikmati perjalanan di sini sudah cukup baik dengan ruang kaki yang sudah cukup baik. Kemudian ruang kepala juga sudah cukup baik. Apalagi ditambah dengan double blower yang bahkan sampai ke bagian bangku baris ketiga. Dan ini menjadi satu-satunya di kelasnya. Dan ini menjadi alasannya kenapa desain di bagian luarnya, di bagian baris kedua hingga ke bagian belakang itu agak naik, agak lebih tinggi. Ini untuk mengakomodir posisi ventilasi untuk AC yang bisa diletakkan di bagian atasnya. Selain itu, Anda juga tidak perlu khawatir ketika anggota keluarga atau anak Anda yang duduk di bangku baris ketiga kehabisan daya pada gadgetnya, kehabisan baterai pada gadgetnya. Karena di sini sudah ada slot 12 volt untuk meletakkan aksesoris untuk mencarge gadget-gadget anak Anda dan tidak perlu berlebutan. Jadi sepertinya mobil ini menjadi salah satu yang paling baik soal akomodasi di kelasnya. Akomodasi lainnya seperti bagasi, mobil ini memang punya akomodasi yang tergolong agak sempit kalau bangku baris ketiga masih ditegakkan. Di sini kapasitasnya hanya 84 liter, tapi ketika Anda melipat bangku baris ketiga, bahkan Anda bisa melepas bangku baris ketiga ini. Melepas semuanya, seperti ini. Anda mendapat ruang bagasi bahkan mencapai 625 liter. Artinya ini menjadi ruang bagasi yang paling besar di kelasnya ketika bangku baris ketiga terlipat. Sebelum kita mulai berjalan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, soal penguncian mobil ini. Ketika di dalam kabin, Anda bisa mengunci pintu mobilnya lewat tombol yang ada di bagian tengah. Sayangnya, Renault Triber ini belum dilengkapi dengan auto door lock ketika Anda berjalan. Soal posisi mengemudinya, mobil ini tidak bisa dibilang impresif, tapi sudah dilengkapi dengan pengaturan tilt saja ke atas dan ke bawah. Tidak ada pengaturan teleskopik. Sehingga kalau Anda mengatur posisi kaki Anda sudah pas, Anda mungkin akan merasa posisi tangan Anda akan terlalu jauh dari setir. Dan begitu pun sebaliknya, kalau Anda merasa tangan Anda sudah pas, posisi kaki akan terlalu dekat. Tapi di kelas ini, tidak ada yang bisa lebih baik dari ini. Kemudian karena Renault adalah brand Eropa, sehingga memang cita rasa Eropa masih ada di sini. Untuk transmisi manual 5 percepatannya, mobil ini untuk masuk ke gigi mundurnya, seperti mobil Eropa lainnya, Anda tinggal menarik tuas di bagian bawahnya. Kemudian Anda geser ke paling kiri, kemudian maju, dan Anda sudah masuk ke gigi reverse atau mundur. Kemudian kamera parkir mundur juga selangsung aktif. Dan ini sebenarnya cukup mudah dan praktis, tapi Anda harus membiasakan diri ketika Anda memang sebelumnya mungkin lebih banyak menggunakan mobil Jepang. Tapi ada hal yang harus sayangkan juga, meskipun transmisinya sudah bercita rasa Eropa, kemudian desainnya juga, tapi bagian dari tuas sennya ini masih ada di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri. Jadi ini sudah disesuaikan dengan kebiasaan atau mungkin memang settingan di Indonesia. Padahal akan lebih keren lagi mungkin kalau sennya ada di sebelah kiri seperti mobil Eropa lainnya. Sekarang kita coba bagaimana rasa mengunding. Satu hal yang langsung terasa adalah getaran mesinnya. Dan ini menjadi kekurangan dari mobil ini. Renault Triber RX-Z varian termahal ini dibekali dengan mesin 1000cc atau 999cc. Dengan tenaga mencapai 71 HP dan torsi 96 Nm. Memang tidak impresif apalagi jika dibandingkan dengan rival-rivalnya seperti Toyota Calia, Dehatsu Seagra yang mungkin tenaganya lebih besar dan menggunakan mesin 4 silinder. Terutama soal kehalusannya. Renault Triber ini tidak bisa terasa lebih halus soal getaran mesinnya jika dibandingkan dengan mobil-mobil rivalnya yang menggunakan mesin 4 silinder. Terutama dalam kondisi idle. Dan rasanya memang ini agak mengurangi kenyamanannya sedikit. Kemudian mobil ini juga memang di luar ekspektasi kami. Saya sendiri berharap mobil ini punya konsumsi bahan bakar yang fantastis. Tapi kenyataannya kami menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan 92 sesuai dengan rekomendasi dari pabrikannya untuk menguji mobil ini. Dan konsumsi bahan bakar yang kami dapat di dalam kota dengan kesempatan rata-rata 22 km per jam mobil ini bisa berjalan mencapai 13,8 km untuk setiap liternya. Kemudian di rute tol hanya mencapai 18 km per liter. Dan ini bukan angka yang impressive tapi juga tidak buruk. Akan lebih baik lagi mungkin kalau saja mobil ini dilengkapi dengan mesin 4 silinder sehingga getarannya lebih halus. Kemudian juga mungkin power to weight ratio-nya akan lebih baik lagi dengan tenaga yang lebih besar. Sehingga menghasilkan konsumsi bahan bakar yang mungkin nantinya lebih irit. Kemudian kami juga menguji akselerasi dan hasilnya memang juga tidak impresif. Bahkan cenderung kurang baik. Benul driver ini bisa menuntaskan 0 ke 100 km per jam dalam waktu 16,5 detik. Ini adalah waktu terbaiknya. Jujur saja kami mengalami kesulitan untuk membuat mobil ini melaju kencang karena memang tenaganya kurang besar untuk mobil dengan ukuran yang mungkin lebih besar dari Renault Quid yang lebih kecil. Renault Triber menggunakan mesin yang sama dengan Renault Quid hanya saja direvisi sedikit sehingga tenaganya lebih besar sedikit saja untuk mengemban bodi yang lebih besar dan bobotnya pasti lebih berat. Kendala mobil ini untuk bisa berakselerasi dengan cepat dan terasa nyaman digunakan ketika bersantai yaitu karena rasio gear-nya. Pertama, mesinnya memang tidak memiliki tenaga yang impresif. Kemudian dikombinasi dengan rasio gear yang menurut saya ini terlalu pendek, terlalu pendek-pendek. Terutama di gigi 1 dan gigi 2. Karena ketika kami menguji konsumsi bahan bakar di Krutetol menginjak kecepatan 100 km per jam di gigi 5 mobil ini putaran mesinnya mencapai 3500 RPM. Ini putaran mesin yang cukup tinggi untuk mobil bermesin 1000 cc dan akhirnya konsumsi bahan bakarnya memang tidak begitu baik. Kemudian, gap atau perbedaan antara rasio gear di gigi 1, gigi 2 dan gigi 3 itu terlalu jauh. Gigi 1 dan gigi 2 rasio gear-nya memang pendek-pendek untuk membuat Anda mudah ketika stop and go dan menghemat bahan bakar ketika stop and go. Tapi ketika berpindah ke gigi 3 dia terlalu banyak RPM-nya jatuh yang artinya rasio gear-nya mungkin berbeda cukup jauh di gigi 3 mulai dari gigi 3. Yang akhirnya berefek ke kemampuan akselerasi ketika kami shifting dari gigi 2 ke gigi 3. Dia harus kehilangan momentum kemudian kehilangan putaran mesin cukup banyak sehingga harus mengail lagi dari putaran mesin yang cukup rendah padahal kalau Anda rasakan mobil ini memang tenaganya kurang impresif dan hanya terasa kuat di putaran menengah. Kemudian yang tidak kalah penting soal bantingan suspensinya. Runway Triber bisa saya katakan menjadi mobil di kelasnya yang punya bantingan suspensi cukup baik. Bukan yang paling baik tapi sudah cukup baik. Sebelum menguji mobil ini kami sudah mengatur atau mengisi tekanan udara sesuai dengan rekomendasi dari pabrikannya yaitu di 35 PSI. Dan harus diakui mobil ini terasa lebih kaku jika dibandingkan dengan Toyota Calya maupun Dehatsu Sigra. Tapi ini juga bukan tanpa alasan karena Runway Triber punya ground clearance yang terbaik di kelasnya. Ground clearance-nya mencapai 182 mm. Dan sebagai konsekuensinya Runway Triber harus memberikan suspensi yang lebih kaku agar body roll-nya tidak terlalu banyak atau mobil ini tidak terlalu rimbung sehingga masih terasa nyaman dan menyenangkan untuk Anda ajak bermanuver. Meskipun lebih kaku tapi bantingan mobil ini tidak sampai membuat Anda merasa sengsara merasa terlalu keras seperti sebuah mobil sport. Suspensi mobil ini masih bisa meredam guncangan meredam jalan berlubang Anda lewati dengan sangat baik. Kalau digambarkan dengan kurva kurvanya itu tidak tajam dia melengkung jadi tidak membuat Anda merasa kesakitan atau merasa sengsara seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Mengemudikan mobil ini tidak sulit untuk beradaptasi apalagi untuk Anda yang pertama kali membeli mobil Anda akan mudah beradaptasi dengan mobil ini. Lingkar kemudiannya sangat ringan kemudian juga kemudian juga rasanya tidak terlalu akurat tapi juga bukan yang paling buruk bukan yang paling malas pengendaliannya. Selain itu Anda juga akan terbantu dengan adanya shift indicator di varian manual ini kapan Anda harus mengganti gigi ke atas maupun menurunkan gigi. Hal yang menarik berikutnya dari fitur mobil ini yaitu ketika Anda berjalan di kecepatan tinggi memang kekedapan kabinnya tidak bisa dibilang impresif road noise masih masuk ke dalam kabin wind noise juga masuk suara-suara di luar suara bising suara mesin yang keras juga masih menyusup ke dalam kabin. Tapi head unitnya volume head unit ini akan menyesuaikan ketika Anda berjalan di kecepatan tinggi sehingga Anda tidak harus mengubah volumenya ketika Anda mengebut atau berjalan di kecepatan tinggi agar Anda bisa mendengar musik Anda dengan jelas. dia akan otomatis mengeras sendiri. Dan fitur seperti ini jarang sekali kami temukan di mobil-mobil yang harganya relatif terjangkau. Biasanya fitur seperti ini hanya bisa ditemukan di mobil-mobil yang cukup premium. Saya sungguh berharap Renault punya opsi mesin 4 silinder untuk mengatasi getaran mesin yang memang terasa masih cukup mengganggu apalagi jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. jika saja Renault Triber ini menggunakan mesin 4 silinder mobil ini akan terasa cukup sempurna untuk Anda dengan budget yang terbatas. Kalau Anda sedang mencari mobil keluarga yang harganya relatif terjangkau punya value for money yang baik punya rasa mengemudi dan berkendara yang baik Renault Triber RX-Z bertransmisi manual ini layak untuk Anda pertimbangkan dibandingkan dengan rival-rivalnya di kelas LCGC. Silahkan klik like jika Anda suka dengan video ini dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa pastikan Anda subscribe ke channel YouTube Cintamobil TV nyalakan notifikasi dan download aplikasi kami yang sudah tersedia di Google Play Store maupun App Store. Terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!